Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambangi Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari ini selasa 19 Maret 2024 sore. Disampaikan staf khusus Bahlil T. Natalisa, Menteri Investasi itu mendatangi Mabes Polri sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selesai menyambangi Mabes Polri, ia pun menemui awak media yang sudah menanti. Dikatakan Bahlil kedatangannya itu untuk memenuhi komitmennya dalam rangka meluruskan kabar miring terkait kementeriannya. Sebagai bentuk keseriusannya, Bahlil meminta dilakukan proses secara hukum terkait kabar soal izin tambang yang menuai polemik. Bahlil menegaskan ia mengadukan orang-orang yang mencatut nama baiknya. Ia juga ingin meluruskan agar pemberitaan terkait dirinya tak simpang siur. Pak, tujuan kemarin gak main, Pak? Ya, teman-teman, media hari ini saya datang ke Mabes Polri, Barat Sekir, untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di kementerian saya. Kemarin dari Dewan Pes sudah menjatuhkan hukuman atau sorry, menjatuhkan memberikan rokomendasi kepada Tempo untuk meminta maaf dan memberikan hak jawab. Karena melanggap pasal satu, hari ini saya sebagai bentuk keseriusan saya untuk merasa dilugikan nama baik saya. Jadi saya minta untuk dilakukan proses secara hukum, transparan saja. Jadi ini sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam proaktif untuk melakukan proses apa yang diberikan kemarin. Tapi saya tidak mengadu temponya ya, enggak. Saya mengadu adalah orang-orang yang mencatat nama saya untuk meminta sesuatu. Jadi biar tidak ada informasi yang silpa-silu, harus kita luluskan informasi. Semuanya baik dikenal kementerian saya, karena dari informasi Tempo, ada orang boh, orang dekat. Orang dalam, orang dekat itu semua saya ingin untuk diminta keterangan. Sekalipun enggak jelas juga, jadi orang alam dan orang dekat itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hal itu disampaikan Melki Mahar saat ditemui di depan gedung merah putih KPK. Yang kemudian mengklaim Jatam telah mempelajari dengan serius landasan hukum Bahlil yang memiliki wewenang besar hingga bisa mencabut izin. Melki menunturkan Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan tiga regulasi yang memberikan kuasa besar pada Bahlil Lahadalia. Namun Jatam menilai bahwa pencabut izin tambang itu tak sesuai dengan aturan. Ia menyebut Bahlil cenderung tebang pilih dan penuh transaksional. Yang mana menurut Melki hal itu justru menguntungkan diri, kelompok, atau badan usaha lain. Karena itulah Jatam mendesak KPK untuk meninjak lanjutin laporan tersebut. Jatam mengklaim pihaknya memiliki banyak informasi dan juga data. Terima kasih telah menonton!